Mils akan join ke, apa namanya, dalam tanda kutip, pertarungan seru antara brand-brand lokal lainnya. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imhoher Rozzikin, di channel Topscore TV. Asik. Nah, kali ini gue akan mereview sepatu lagi nih, Topscore. Di belakang gue nih, udah ada wall-nya punya Mils. Jadi, sedikit kabar nih, buat lo semua, para subscriber Topscore TV, bahwa sekarang Mils sudah mengeluarkan sepatu. Sekarang, sepatu yang dikeluarkan oleh Mils itu adalah sepatu running. Dan, ya karena gue toko ya, jadi gue udah kasih tau tuh, nanti akan keluar sepatu bola kapan, sepatu futsal kapan, terus juga nanti akan keluar sepatu casual kapan, segala macem. Jadi, intinya, per bulan ini dan selanjut-selanjutnya, Mils akan mengeluarkan sepatu. Dan, Mils akan join ke, apa namanya, dalam tanda kutip, pertarungan seru antara brand-brand lokal lainnya. Kayak gitu, Topscore. Tapi, karena masih, dalam tanda kutip, masih anak baru nih, nah, gue izinkan gue untuk mereview secara jujur sepatu dari Mils ini. Oke, siap! Sepatunya di belakang gue, namanya adalah Treximo Omega. Ini dia sepatunya. Gue ambil yang warnanya biru deh, biar paling enak di kamera, ya nggak? Nah, Treximo Omega namanya. Treximo itu adalah silonya si Mils untuk sepatu running. Jadi, nanti sepatu-sepatu running berikutnya namanya akan ada, akan Treximo apa, Treximo apa, Treximo apa, dan Treximo apa gitu ya, seterusnya. Nah, sekarang yang gue lagi pegang ini, yang sepatu keluaran pertama dari Mils, namanya adalah Treximo Omega. Harganya murah banget, nanti akan gue kasih tau berapa. Sekarang, gue akan mereview dari uppernya dulu. Oke, yang pertama yang gue ingin review adalah uppernya ini dia pake mesh, ya. Uppernya dia pake mesh, dan si upper mesh ini, dia memiliki kelebihan, banyak kelebihannya upper mesh, ya. Terutama, kalau di sepatu running. Nah, upper mesh itu biasanya di function-nya itu untuk lebih kepada breathable atau udara yang gampang keluar masuk. Bisa lo lihat di depan sini, ya. Ini pori-porinya besar banget. Nah, ini menurut gue pemilihan yang cukup ciamik, ya. Di bagian atas nih, apa, materialnya yang kayak begini. Jadi kayak kotak-kotak gitu, bolong-bolong kayak gitu, dan itu kelihatan banget, apa namanya, ventilasi udaranya bagus nih untuk di sepatu ini. Nah, ada pun sebenarnya yang menjadi menarik bagi gue sebenarnya adalah si sepatu ini. Menurut gue, meskipun harganya Rp3,49, tapi banyak sentuhan-sentuhan desainnya gitu. Banyak sentuhan-sentuhan, apa ya, bukan teknologi ya. Kayak misalkan dia ada di bagian depannya, dia ada TPU-nya, di press, di press TPU. Nah, di press TPU ini di bagian depan ya lumayan membantu pada saat lo lagi berlari. Jadi, bagian depan ini membuat kaki lo tetap, apa, stable. Kita membuat kaki lo tetap stable. Nah, itu yang pertama. Bagian samping kanan-samping kiri, dia juga masukin TPU-TPU nih, tops. Ya, di press TPU kanan-kiri. Nah, ini juga membuat kaki lo tetap stable ya, tetap stabil ya. Jadi, maksudnya pada saat lo gerakan kanan-kiri dan lain-lain. Jadi, ini juga di bagian sini, bagian kanan-kirinya, dia juga ada TPU. Jadi, kayak mesh itu ditiban sama TPU sehingga kaku gitu di bagian sini. Nah, terus logonya, ini gue bingung nih, logonya ada tiga nih. Warna putih, sini ada oranye, sini ada tone on tone sama warna birunya. Nah, ini bagian dalam, bagian luar. Nah, logo Mills ini menurut gue, masih kurang sih. Maksud gue, untuk sepatu ini agak aneh sih menurut gue ya, untuk sepatu. Cuman nggak tahu, nanti apakah akan ada perubahan-perubahan lagi dari logonya si Mills. Tapi menurut gue, ya ini mungkin ya, mungkin karena logonya kayak begini, jadi background-nya dibikin agak, ada kotak-kotak gini nih, tops, bagian sini nih. Di TPU bagian sana nih, bagian kanan-kirinya. Ini ada kotak, kotak bukan kotak ya. Ada bentuk, ada shape yang di dalamnya itu di press si logo Mills. Jadi, kelihatannya masih cantik sih. Jadi, kayak mungkin diakalin kali ya, sama desainernya ya. Nah, terus di bagian belakang. Nah, di bagian belakang, di bagian heel-nya, dia masukin, apa namanya, semacam permukaan yang membuat sepatu ini tetap steady pada saat lu menggunakan sepatu ini untuk lari. Oke, ini tali yang dipakai ini, sebenarnya kalau untuk sepatu running, itu idealnya tali yang bukan yang bulat. Ya, bukan apa disebutnya? Round lace mungkin ya, disebutnya. Oke. Nah, jadi talinya bukan yang bulat. Justru talinya harus yang agak, apa, yang agak gepeng. Karena, logikanya kalau tali itu bulat, lebih gampang kebuka. Nah, kalau gepeng, lebih sulit kebuka. Nah, nias ini juga menggunakan tali demikian rupa. Dan, apa namanya, ini kalau gue lihat talinya agak tebal sih. Ya, tapi cocok lah sama sepatunya. Lalu, sekarang masuk ke outsole. Oke tops, outsole-nya menurut gue lucu ya. Shapenya tuh keren gitu. Shapenya keren dan menurut gue, apa ya, kelihatan banget sepatu running ya. Seperti gue bilang sama lu ya, bahwa running itu U-shape biasanya. Dan gue suka banget sih sama bentuk outsole-nya. Terus ada aksen-aksen kayak kotak-kotak gitu, trapezium-trapezium. Kayak begini, seret seperti di video launching ya. Jadi, outsole-nya keluar, kayak gitu. Dan, yang gue suka nih, bagian belakangnya nih agak ke belakang gitu. Jadi, kayak sepatu running-running kekinian lah. Kira-kira gitu tops. Tapi, yang gue sayangkan, one and only adalah tidak ada rubber di bawah sini. Jadi, gue hanya merekomendasikan lu menggunakan sepatu ini di bawah 5K. Jangan lebih dari itu, karena berpotensi banyak hal. Di antaranya, licin yang pertama. Kalau licin kan buatnya bukan 5K ya. Cuma, gue kalau misalkan ketika sepatu ini nggak ada rubber-nya, itu gue rekomendasikan untuk easy run aja. Dan easy run itu biasanya sampai 5K. Ya, kalau lu mau lebih, silahkan. Tapi, mungkin akan ada banyak irisan-irisan. Sehingga ini akan tipis. Sehingga nanti pada saat lu pakai 10K, besokannya lu pakai 1K atau 2K udah nggak enak. Kira-kira gitu tops. Jadi, ini dipakai untuk easy run aja. Yang easy-easy aja tops. Nah, yang gue pegang ini warnanya biru. Ini namanya, ya, biru. Sebelakangnya aksan orange-orange gitu. Ya, lihat sendiri. Terus ada lagi beberapa warna lain, gue ambilin ya. Ada juga warna... Nih. Warna hitam emas. Nah, ini warna hitam emas itu... Bener-bener all black. All black. Ditambah tulisan Mills yang warna emas. Dan belakangnya warna emas. Kayak gitu tops. Oh ya, di belakang sini... Ada reflektif. Ada reflektif. Jadi, kalau misalkan... Ya, ini sebenarnya... Ya, gimmick lah ya. Tapi, menurut gue ya lumayan mempercantik lah sepatu ini. Kalau ada dari belakang. Wih, manis banget. Asik. Terus juga ada warna... Hitam. Hitam, putih, hijau stabilo. Nah, ini yang sejauh ini yang paling bestseller di topscore yang ini. Ya, sejauh ini yang paling bestseller di topscore. Sama satu lagi ya menurut gue yang paling... Merona ya. Dan enak banget dilihat ya. Nih, all white. Ditops. Dan ya, pada saat lo melihat sepatu ini mungkin akan kerasa... Wih, mewah banget ya. Ya, bener. Pada saat... Gue juga pas ngelihat sepatu ini... Wih, mewah banget warna putih kayaknya. Mantep, mantep. Oh iya. Pasti buat lo semua penasaran insole-nya kayak gimana ya, tops. Sebentar. Mumpung belum selesai reviewnya. Gue buka nih insole-nya. Dan ini sama di semua sepatu Treximo ya. Di insole-nya. Nah, ini insole-nya, tops. Jadi, di bawahnya dia ada... Semacam... Apa namanya? Ini insole-nya... Menurut gue... Ya, namanya hexaconvert. Menurut gue lumayan lah. Di atasnya dia ada hexagon dan di bawahnya dia pakai agak tebal. Jadi, kalau misalkan ditumit, ini kelihatan kerasa lebih nyaman. Gitu, tops. Menurut gue ini cukup ciamik. Dan yang paling ciamik lagi sebenarnya adalah harganya sih. Harganya hanya Rp 349.000. Dan lo semua bisa mendapatkan itu top core segera. Sekarang produksinya udah tersedia dan lo semua bisa langsung berbelanja. Nanti link-nya taruh di deskripsi dan di pin komen. Jadi, buat lo semua yang tertarik untuk mencoba produk paling baru dari Mills. Namanya Treximo Omega. Dan bulan ini ada lagi. Apa namanya? Ya, kan gue toko ya. Gue udah order. Jadi, ada lagi nih. Namanya juga Treximo. Nah, di bulan depan juga udah ada lagi. Karena gue juga udah order. Jadi, buat lo semua yang ingin menantikan bagaimana petualangan Mills dalam dunia sepatu. Tonton terus YouTube Top Score TV. Nanti gue akan review sepatu-sepatunya. Sama seperti review sepatu-sepatu Ortus, sepatu Specs. Jadi, intinya sepatu-sepatu baru sebisa mungkin gue akan review ketika waktu gue lagi low. Asik. Nah, ngomong-ngomong mengenai Mills. Mills kan udah bikin sepatu. Nah, udah tau kan kalau Top Score juga sebenarnya punya produk sendiri. Nah, seperti yang gue pake ini. Ini adalah T-shirt Special Edition punya Top Score. Dan ini hanya diproduksi 120 piece saja. Jadi, di Limited Edition. Lo bisa lihat juga di belakangnya kayak begini. Coy, keren ya. Nanti akan dibuat video release-nya. Ya, mungkin pada saat video ini naik, produk ini udah release. Dapatkan harganya. Ya, gue lupa harga berapa ada lagi yang ngurus. Tapi yang pasti buat lo semua. Kalau mau beli ini juga nanti link-nya gue kasih deskripsi. Langsung aja belanja. Sesegera mungkin karena produk ini Limited Edition. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Jangan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax